PENYERANGAN WARGA YANG BERJAGA DI POSKO AKSI PEMBERHENTIAN PENGANGKUTAN BATU BARA DI KAWASAN MUARA KATE, DESA MUARA LANGON, CAMATAN KABUPATEN PASER, MENDAPAT KECAMAN KERAS DARI MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR, KALTIM, SEBAGAI BENTUK SOLIDARITAS DAN KECAMAN KERAS. Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil KALTIM menggeruduk kantor Gubernur KALTIM, Senin, 18 November 2024, siang. Dalam orasinya, mereka mengecam dan menyampaikan kekecewaan lantaran Pemprov KALTIM. Pemkap Pasar dan Kepolisian Daerah dinilai tidak mampu memberikan sikap tegas maupun rasa aman kepada masyarakat. Kejadian hari Jumat, 15 November 2024, itu bukan kali pertama, sebelumnya sudah banyak kejadian. Tapi sampai saat ini belum ada sikap tegas dari Pemda KALTIM maupun Pasar, tegas Humas Koalisi Masyarakat Sipil KALTIM, Dede saat dijumpai di sela-sela aksi. Selain menuntut sikap tegas pemerintah, mereka juga menuntut Kapolri mencopot jabatan Kapolda KALTIM dan Kapolres Pasar saat ini. Kejadian terus berulang, kami menilai Kapolda KALTIM dan Kapolres Pasar yang saat ini memimpin gagal menegakkan hukum secara adil, tegas Dede disambut sorakan simpatisan. Ia menegaskan, aksi kali ini merupakan bentuk solidaritas dan ingin menunjukkan kekejaman oknum-oknum terhadap pejuang-pejuang lingkungan hidup. Ini lambang kekecewaan kami. Kemana negara hari ini, pemerintah tidak mampu menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tegas Dede. Sebagaimana diketahui, penyerangan yang terjadi pada pukul 4 pagi titik 30 wita itu menyebabkan dua warga suku Dayakdeh mendapat luka sayatan terbuka di leher. Penyerangan itu menyebabkan warga bernama Russel, 60, meninggal dunia dan seorang lagi, Anson, 55, menjalani perawatan intensif di rumah sakit Panglima Sebaya Tanah Grogot. Pasca kejadian, ungkap Dede, warga seputaran Muara KT, tetap melakukan aksi penjagaan pos penghentian truk hauling di jalan nasional tersebut. Kami mengawal perjuangan teman-teman di Kabupaten Pasar. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas, polisi juga harus memberikan jaminan rasa aman, pungkasnya. Aksi solidaritas dan kecaman itu berakhir pada pukul 1 siang titik 30 wita tanpa ada pertemuan dengan pihak Pemprov Kaltim. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.